Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Miza Kitchen hari ini aku mau buat milna puding strawberry untuk bdc pak ya guys milna puding strawberry aku ini beli secara online di kabel store terus aku dapat voucher Rp50.000 jadi aku dapat belanja banyak dapat melayani ini bisa untuk baby ya nih takarannya cara membuatnya seperti ini atau bungkus holding dalam cangkir setiapnya 300 ml air terlalu kecil ini nih ya setau bahan-bahannya ini aja milna puding rasa strawberry terus satu sendok makan gula pasir ini option ya ini boleh dia boleh enggak terus satu gelar gelas cangkir kecil terus kocokan telur dan wadah untuk cetak aku pakenya ini aja ini untuk bagi sepak yang biasa dibuat aku menurut bubur dengan beberapa udah habis jadi aku buat taruh cetakan ini ada tutupnya guys jadi kalau nanti taruh kulkas dia lalu nya enggak berubah rasanya enggak berubah ini terus aku lagi masak airnya Oke kita mulai ya guys tuh airnya udah mendidih kita siapkan bahan-bahan kita siapkan semuanya ini karena aku belum punya pegangan buat handphone jadi aku tutup dulu ya ini pertama-tama kita masukkan satu bungkus minyak agar-agar terus kita masukkan satu sendok makan gula pasir aku pakai gula pasir sebenarnya boleh pakai boleh enggak ya tapi aku cukup jadi enggak apa-apa karena kalau anak bayi itu sebenarnya enggak apa-apa sih menurut aku karena dia masih butuh kalori yang banyak buat pertumbuhannya ini pun cuma satu sendok makan terus kita masukkan air pemibihnya ke dalam gelas dulu satu oke oke deh Hai kalau aku ketambahnya nih kalau kamu udah-udah aku kekulihannya sama itu bikin gelasnya dulu agak sempat lengkap ya terus kita aduk raca sebenarnya sih kalau mau bagus atau rapi itu sebenarnya bisa pakai cetakan tapi kalau aku biar wadahnya nggak perlu diganti nggak perlu cuci ya udah di atas kalian aja kita kan sekaligus tempat buat ngadu ini sampai halus ya guys biasanya kan bedanya nih ya kalau kita bikin puding biasa buat orang biasa tuh aku sering tuh buat puding itu agar-agarnya semua kita masukin ke dalam air lebih tinggi dan kompornya itu masih nyala kalau ini kompornya udah mati jadi cuman air mendidih aja kita masukin ke dalam lada aduknya sih kalau bisa searah ya setelah aku tuh biar biar adonannya rata aku sih belum pernah coba ini ya guys besok kita kasih ini aku eh rekamnya malam nanti aku upload besok kita cobain ke tanpa aku sepak semoga dia suka ya guys ya kalau bisa ujung-ujungnya digitingin guys soalnya mungkin biasanya ada garut ada bubuk yang menempel sebenarnya seharusnya nih kita masukin air dulu guys biar dia nggak nempel baru kita masukin agar-agar nya dan gula kalau ditanggirnya mau di atas lagi aduk 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 過去 nih ini sepertinya udah ada permukaan ya nggak letak Ellis kandungannya aku mau bacain kandungannya ya guys ini sebenernya Milna ini ada tiga rasa tapi aku pilih yang rasa stroberi karena biasanya kan anak itu suka apa yang orang tuanya suka Nah aku suka rasa stroberi nah aku cobain aja rasa stroberi keterangannya gini Milna bubuk kistan puding merupakan makanan yang mengambil kalsium dan sepulet vitamin ini tanggal pada luar saya masih lama 16 Maret 2021 aku dengan satu aku beli ini kalau nggak salah nih harganya sekitar Rp14.500 sekitar segitulah ada yang bersehar dan Rp13.000 ada yang Rp14.000 tapi kalau nggak salah kalau dikenal setelah segitu ini dia kumpah teraku tempat ini harganya oke ini kayaknya udah udah cukup ya nih tinggi kandungannya ya tinggi kalsium 10 vitamin udah ada BP bom nih sebenernya sih nggak ada buat berapa bulannya ya guys tapi kayaknya aku rasakan kalau bayi 6 bulan itu ini kan halus yang ada teksturnya jadi aku rasa sih cukup-cukup aja ya kita coba aja lah ya ini kandungannya guys kalorinya itu jumlah persajian kalorinya 90 gini juga ya ini karbonhidratnya 5% lemaknya 4% proteinnya 2% gulanya 11 oh lumayan ya terlalu kalah matrimenya 20 tuh vitamin-vitaminnya asam O mengandung asam folat asam ini asam pantotet kalsium kalsiumnya 10 tidak merupakan sumber lemak transdampol gastrol yang berarti ini berarti ini cocok kelihatan untuk diet tuh ada masalah susu full cream 15% komposisinya tuh pengental nabati prisa sintetik susu stroberi 2 mineral dan premium vitamin mengandung atoksidan dan kalsium ada logo ada label halalnya guys ada label halalnya udah diproduksi oleh PT.Sanghai Perkasa oke guys udah jadi udah jadi milna puding strawberry semoga anak aku suka jangan lupa like share and comment sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati